Hal misteri pertama yang akan kita pecahkan yaitu mengenai bekas injeksi pengawet yang ada di tubuh mayat bernama Juwing si Aktifis Dayak. Seperti yang dibilang dokter medis ahli patologi di ruangan otopsi itu ya kan. Di tubuhnya ditemukan bekas injeksi pengawet dan waktu kematian kira-kira hampir satu bulan. Nah upaya pengawetan mayat ini juga ada kaitannya tuh dengan salah satu trik dan rencana Pak Bujang dari semua misteri dibalik pembunuhan berantai yang terjadi. Lantas apa kaitannya pengawet mayat dengan Pak Bujang? Tapi sebelumnya sedikit himbawan nih agar Snoppers untuk nonton filmnya terlebih dahulu. Karena dalam video ini mengandung spoiler dan biar Snoppers nantinya juga paham tentang semua yang disampaikan dalam video ini. Bagi Snoppers yang gak terlalu masalah nih dengan himbawan ini ya kita langsung aja nih ke pembahasan. Jadi gini Snoppers kita akan mengaitkan dan mengumpulkan beberapa scene pada film kabut berduri ini nih. Untuk menjawab misteri yang buat kita bertanya-tanya tentang apa yang belum kita pahami dari film ini. Udah nonton filmnya tapi kok masih bingung ya kan? Nah pertama-tama coba kita lihat lagi scene pada film ini Snoppers. Tentang keterangan yang disampaikan Bripka Thomas ini. Mengenai laporan orang hilang bernama Juwing, si aktivis Dayak. Yang dimana nih si Thomas ini bilang laporannya itu kira-kira satu bulan setengah yang lalu. Dan berikutnya ada keterangan hasil dari otopsi jenazah yang disampaikan oleh dokter medis ahli patologi tuh. Bahwa kematian mayat sudah berlangsung kurang lebih satu bulan yang lalu. Nah berarti dari dua pernyataan ini sebelum dibunuh si Juwing ini sempat diculik tuh. Sempat diculik dan disekap oleh pelaku dalam beberapa minggu. Karena Juwing ini dinyatakan hilang sekitar satu bulan setengah yang lalu oleh laporan Thomas tadi kan. Dan setelah dibunuh mayat Juwing ini dibuang begitu aja. Nah disinilah awal dari semua misteri pada film kabut berduri ini bermula Snoppers. Yang rupanya nih mayat Juwing ini berhasil ditemukan oleh Pak Bujang. Dan juga Pak Bujang sengaja tuh nyimpan jasad Juwing ini hingga satu bulan lamanya. Dan supaya mayat Juwing ini gak busuk, Pak Bujang menyuntikan pengawet pada tubuh Juwing tuh. Bukti ini mengingatkan kita pada pernyataan dokter medis tadi ya kan. Bahwa di tubuh mayat ditemukan injeksi pengawet. Dan ini semua dilakukan Pak Bujang karena beberapa alasan. Dan alasan apa itu nanti akan kita bahas setelah kita mengumpulkan bukti-bukti yang lain pada scene film ini. Biar makin masuk akal aja Snoppers. Dan pada pernyataan yang kedua adalah ketika Sindai dan Arum yang secara gak sengaja tuh nemui gua di dalam hutan Belantara. Yang dimana Sindai sangat terkejut melihat beberapa pucuk senjata, mayat, dan potongan kepala di dalam gua tersebut. Dan bisa kita lihat dengan sangat jelas. Di atas meja dalam gua terdapat sebuah suntik yang berisi cairan tuh. Yang letaknya gak jauh dari potongan kepala mayat si Jung ini Snoppers. Yang kemungkinan besar, suntik itulah alat yang digunakan Pak Bujang untuk menginjeksikan pengawet ke tubuh mayat Jung ini Snoppers. Terus pada pernyataan yang ketiga ini ya. Yaitu penemuan mayat laki-laki bertatu Garuda yang bernama Asraf. Yang ternyata juga sangat berkaitan erat dengan salah satu trik yang dibuat oleh Pak Bujang tuh. Yang sebenarnya Asraf ini dibunuh dan jasadnya itu dibuang begitu aja di hutan. Dan dimana jasad Asraf ini ditemukan lebih dahulu oleh Pak Bujang. Sebelum pada akhirnya ditemukan oleh polisi Malaysia. Nah yang kita tahu nih, bahwa yang membunuh Asraf ini kan si Torik tuh ya kan. Ya ini berdasarkan pengakuan dari si Agam. Ketika Ibda Sanja dan Silas mengintrogasinya di area kebun sawit Pasar Gelap. Namun, pada tubuh mayat Asraf ini sepertinya Pak Bujang nggak menggunakan pengawet mayat tuh. Ya dikarenakan waktu kematiannya itu nggak terlalu lama sih. Dan kelihatan kali kan, darahnya masih segar tuh. Dan masih menempel pada leher korban. Terus tercecer juga di sekitar rumput. Dan pada pernyataan yang keempat ini, bukti yang sangat kuat. Yang buat kita bisa menemukan jawaban dari misteri yang terjadi. Bisa kita temu itu. Waktu Pak Bujang mengutarakan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Borneo kepada Ibda Sanja. Nah Pak Bujang ini juga berkeinginan tuh. Untuk mengurus mayat mendiang juing dan Asraf si laki-laki bertatu Garuda itu dengan layak. Aku ingin mengurus duai mendiang itu dengan layak. Yang lain, pantas dibuang. Dan keinginan Pak Bujang ini juga bisa kita temukan pada scene. Dengan memperlihatkan mayat juing yang telah berhasil dikembalikan ke keluarganya. Berikutnya, ketika Ibda Sanja menemui polisi Malaysia si James Linggong. Lalu James Linggong ini bilang tuh ke Ibda Sanja. Bahwa jenazah si Asraf ini telah dikubur. Nah, jadi itulah alasan kenapa Pak Bujang ini menyuntikkan pengawet ke mayat juing. Ternyata Pak Bujang ini ya cuma ingin kedua jenazah tersebut kembali ke keluarganya dan dikubur dengan layak sih. Siapa sosok misterius yang buat Ibda Sanja penasaran berdasarkan pengakuan jenta? Hmm, mungkin ada hubungannya kali ya dengan Ibda Sanja. Jadi pas Ibda Sanja ini sedang berdiskusi tentang siapa sebenarnya sosok agam. Tiba-tiba si Ibda Panca Nugrohani masuk tuh di tengah-tengah diskusi itu. Dan langsung memotong pembicaraan Ibda Sanja dengan membawa kasus baru. Terus Ibda Panca bilang tuh ke semua anggota yang ada di situ. Bahwa baru aja terjadi penyerangan terhadap sebuah kendaraan dan penemuan anak-anak di bawah umur dalam kendaraan tersebut katanya. Dan yang lebih anehnya lagi kasus ini lebih prioritas sih kata Ibda Panca. Nah, otomatis kan kasus yang mau dipecahkan Ibda Sanja ini dan kelompoknya dikesampingkan dulu dong. Dan kurang penting kayaknya bagi Ibda Panca. Mulai kelihatan tuh, Ibda Panca mulai gak senang nih dengan perkembangan penyidikan Ibda Sanja. Dan yang lebih parahnya lagi ya Snopers, si Ibda Panca ini juga memerintahkan seluruh anggota kelompok yang ada di dalam diskusi itu untuk mencari dua anggota yang hilang. Dalam kasus yang katanya tadi prioritas sih, berarti kalau kita teliti lebih lanjut nih pada scene ini, sepertinya penumpang yang lain dalam kendaraan tersebut masih dalam penanganan pihak polisi ya kan. Ya, semacam diamankan dalam suatu tempat gitu sih sebelum dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Jadi Snopers, ada tuh scene yang memperlihatkan keributan yang dilakukan Ibda Sanja dan Bribka Thomas untuk menangkap Agam di rumahnya si Agam. Yang dimana penangkapan ini mulai terdengar tuh oleh Ibda Panca. Ya, bisa aja kan, pas waktu Ibda Sanja dan Bribka Thomas membawa Agam, Agam cepat-cepat tuh bilang ke Ibda Panca tentang penangkapan itu. Karena yang kita tahu nih, Ibda Panca dengan si Agam ini ada hubungan bisnis gelap ya kan. Nah disini Ibda Panca makin geram tuh, lihat tingkah Ibda Sanja yang semakin menjadi-jadi Snopers. Waktu Ibda Panca ini ditodong pistol sama Bribka Thomas. Nah disitu Ibda Panca bilang tuh ke Thomas, kalau Ibda Sanja ini gak bisa diatur katanya. Harusnya Ibda Sanja fokus ke kasus. Nah kasus yang mana ya kan? Ya kasus pencarian dua anak perempuan yang hilang. Tapi ya Ibda Sanja ini malah kekah tuh untuk melanjutkan kasus awal. Yaitu mencari keterangan lebih lanjut tentang siapa sebenarnya si Agam Snopers. Karena memang kasus yang dibawa Ibda Panca itu cuma kasus pengalihan sih. Agar Sanja dan anggota yang lain tuh berhenti tuh untuk mencari tahu siapa sebenarnya Agam. Dibalik kasus perdagangan anak di bawah umur ini. Ya karena Ibda Panca ini udah muak kali dengan tingkah Sanja. Mau gak mau Ibda Panca tuh terpaksa memutar otak untuk menyingkirkan Ibda Sanja. Dengan merencanakan beberapa strategi kotor dan licik Snopers. Nah pada pernyataan yang ketiga nih, si Ibda Panca ini mulai menjalankan trik busuknya untuk mencelakakan Ibda Sanja Snopers. Dia sengaja tuh nyuruh Ibda Sanja untuk mengantarkan pulang si Jenta ke rumah orang tuanya. Ya dengan alasan mau dipulangkan lebih dulu sih kata Ibda Panca. Karena kampung si Jenta ini dekat dengan lokasi mereka ya kan. Otomatis secara gak langsung Ibda Sanja ini bisa kenal akrab tuh dengan Jenta. Dan berikutnya Ibda Sanja bertemu dengan Jenta untuk yang kedua kalinya. Di rumah kediaman Arum. Pas ngelayat ayah Arum yang baru aja mati dibunuh. Rupanya dalam pertemuan itu Jenta ini bilang tuh ke Ibda Sanja. Bahwa sebelum berangkat mereka ini sempat diinapkan di sebuah gudang. Yang mereka sendiri tuh gak tau tuh dimana letak gudang itu. Sebelum berangkat kami diinapkan di sebuah gudang. Kami gak tau itu dimana. Dan ternyata nih Snoppers tanpa kita semua sadari. Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan di atas tadi. Bahwa sebenarnya Ibda Panca lah yang menjadi sosok misterius untuk memaksa Jenta ini. Untuk mengembalikan kalung taring khas daya itu. Ke Ibda Sanja. Karena ya memang ini semua merupakan rencana kotornya Ibda Panca. Ibda Panca sengaja tuh menggunakan gudang sebagai objek. Untuk mumpulin anak-anak yang mereka temukan. Ya agar si Jenta ini nantinya ngomongkan ke Ibda Sanja. Bahwa mereka diinapkan dalam sebuah gudang. Nah dan pada akhirnya terpancing lah tuh Ibda Sanja untuk datang ke gudang tersebut. Ya sekaligus sebagai tempat Ibda Panca ini untuk menyerang Ibda Sanja di gudang tersebut Snoppers. Ini ada kaitannya pada misteri berikutnya. Pokoknya nanti bakal kita pecahkan juga. Dugaan dan bukti yang kuat tentang peristiwa penyerangan di bekas pabrik sawit. Jadi dari mana Ibda Sanja bisa tahu tuh bahwa yang nyerang dia itu si Ibda Panca? Jadi gini Snoppers. Kita bisa lihat tuh pada scene film. Pas Ibda Panca ini nahan rasa sakit pada kakinya. Ketika Ibda Sanja menggeser kursi di dekatnya. Ya terus Ibda Sanja tuh kaget dan dicampur dengan rasa bingung gitu ya kan. Yang dimana Ibda Sanja ini tiba-tiba teringat tuh pada penyerangan di bekas pabrik sawit itu Snoppers. Karena seingat dia pelaku yang nyerang dia kan mengalami cedera pada kakinya ketika tendangan si pelaku yang gak ngenai Ibda Sanja. Tapi ya malah ngenai tiang besi yang ada disitu ya kan. Terus pada pernyataan yang kedua karena Ibda Sanja ini curiga dengan cedera yang dialami pada kaki Ibda Panca. Dia semakin yakin tuh Snoppers. Bahwa sosok misterius yang memaksa si jenta untuk mengembalikan kalung taring yang diduga milik juing itu. Ya si Ibda Panca itu sendiri. Dan merupakan bagian dari rencana busuk dari Ibda Panca tuh. Agar ya si Ibda Sanja ini terpancing kan untuk datang ke pabrik sawit itu. Ya sekaligus untuk nyerang Ibda Sanja Snoppers. Nah makanya si Ibda Sanja bilang kan ke Bribka Thomas. Bahwa yang nyerang dan ninggalin dirinya di tabung sawit itu komandannya si Bribka Thomas tuh. Siapa lagi kalau bukan Ibda Panca Nugroho. Jadi pas waktu Ibda Sanja ini bertanya tuh ke Agam. Yaitu Snoppers tentang human trafficking. Si Agam ini malah memainkan trik sulap tuh di hadapan Ibda Sanja. Dan tentunya buat kita bingung dan penasaran kan. Apa sih maksud dari trik sulap yang dimainkan Agam ini? Apa mungkin itu sebuah petunjuk ya kan Snoppers? Apa hubungannya trafficking dengan trik sulap? Nah sebenarnya trik sulap ini memang sebuah petunjuk dari Agam tuh Snoppers. Untuk masalah human trafficking ini. Ya karena memang mereka ini bisa dengan mudah tuh mengangkut anak-anak di bawah umur. Tanpa harus melewati perbatasan kan. Dan menyeludupkan anak-anak tersebut dengan mudah. Tanpa jejak dan tidak terdeteksi tuh oleh pihak manapun. Nah bukti ini terlihat waktu si Umi membawa anak-anak di bawah umur dengan melewati jalur hutan. Terus mereka menyeberangi anak sungai tuh. Sebagai akses untuk menyeludupkan anak-anak ini ke Malaysia. Ya kayak mana mudahnya Agam ini menghilangkan ballpoint dengan trik sulapnya. Nah gitu juga mereka dengan mudahnya melakukan trafficking ini tanpa ketahuan. Sesuatu yang mengerikan dibalik kematian bapaknya Arum sebelum terbunuh. Di dalam film kan bapaknya si Arum ini seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan tuh. Dan yang kita tahu kan bapaknya Arum ini tiba-tiba jatuh ketika sedang berlari ke kebun sawit. Kayak dikejar-kejar sesuatu gitu lah ya kan. Yang gak lama kemudian bapaknya Arum ini ditemukan mati dengan kepala terpisah dari badannya Snoppers. Lihat apa sih bapaknya Arum kok tiba-tiba bisa mati terbunuh. Jadi Snoppers masyarakat disana kan sangat percaya tuh dengan keberadaan roh penjaga hutan. Atau dikenal dengan istilah ambong. Dan kedatangan ambong ini selalu dikait-kaitkan dengan asap dan kabut tebal. Nah dimana kedatangannya itu untuk membunuh orang yang dikelilingi kabut tebal tersebut Snoppers. Jadi kalau kita perhatikan lagi dengan teliti. Sebenarnya bapaknya si Arum ini melihat asap tuh yang mengelilingi rumahnya. Jadinya ya ayah Arum ini semacam tersugesti gitu lah dengan kemunculan ambong ini. Nah karena ayah Arum ini panik dan ketakutan melihat asap tersebut. Jadinya ya itu dia lari tuh menuju kebun sawit yang ada disana. Dan setelah itu tiba-tiba dia terjatuh seperti terkena jeratan sesuatu gitu. Dan ternyata sebenarnya ayah si Arum ini terkena jeratan durimanau. Buktinya itu bisa kita temukan waktu Ibda Sanja mendatangi pabrik sawit disana Snoppers. Terlihat dengan sangat jelas tuh ketika angel kamera menyorot gambar dari sisi belakang Ibda Sanja. Bahwa ada tetesan darah tuh yang masih segar yang jatuh dari durimanau tersebut. Terlihat tuh kalau durimanau ini baru saja digunakan untuk menjerat sesuatu Snoppers. Jadi untuk kesimpulannya durimanau inilah alat yang digunakan si pelaku untuk menjerat ayahnya Arum hingga terbunuh. Dan si pelaku ini sangat pandai tuh memanfaatkan cerita mistik untuk mengelabui masyarakat disana. Agar percaya kalau ambong itu memang ada. Dan yang melakukan semua pembunuhan disana itu adalah si ambong. Kalau kita lihat lagi di dalam film dimana Ibda Sanja ini selalu berhalusinasi. Kadang-kadang dia melihat beca anak kecil lah di dalam kebun sawit. Terus kejadian yang serupa juga dialami Ibda Sanja ketika di rumah Arum. Padahal dari sepanjang film kan gak ada tuh scene yang memperlihatkan Ibda Sanja ini menyatakan rasa bersalah yang menimpa dirinya. Kepada Pak Bujang kan. Tapi kok bisa-bisanya tuh? Pak Bujang malah bilang ke Ibda Sanja. Bu Sanja gak usah dimakan rasa bersalah. Banyak cara untuk menebus kesalahan. Wah aneh sih ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan jangan kemana-mana ya. Tetap di acara Snoppy suka nonton film. Nah kita bisa temukan jawabannya itu disini Snoppers. Waktu malam-malam pas hujan itu kan Ibda Sanja dan Bribka Thomas sedang minum-minum tua tuh. Di pos jaga Pak Bujang ya kan. Nah kelihatan kali tuh Ibda Sanja yang sedang berbincang-bincang dengan Bribka Thomas dalam keadaan setengah mabuk ya kan. Dan di dalam perbincangan itu Ibda Sanja ini minder tuh dengan Bribka Thomas. Karena ya Bribka Thomas ini jadi polisi dengan niat yang baik kata Ibda Sanja. Ini melindungi saudara-saudara suku dayanya gitu lah. Sementara Ibda Sanja ini malah punya kesan yang buruk tuh. Karena setelah selesai dari akademi polisi Ibda Sanja ini pernah nabrak anak kecil yang sedang bersepeda. Gitu sih kata Ibda Sanja. Tapi sebentarnya disini mereka gak sadar tuh. Kalau ada seseorang yang nguping pembicaraan mereka Snoppers. Coba lihat tuh dari sisi sebelah kiri belakang Ibda Sanja. Kita bisa lihat dengan jelas ya kan. Pak Bujang yang sedang tidur. Apa iya Pak Bujang itu sedang benar-benar tidur? Atau mungkin hanya berpura-pura tidur? Jadi sebenarnya pada scene ini Pak Bujang hanya berpura-pura tidur tuh. Yaitu biar dia bisa dengerin semua pembicaraan Ibda Sanja dan Bribka Thomas. Untuk menyusun rencana selanjutnya sesuai yang diinginkan Pak Bujang Snoppers. Rencana gila Pak Bujang terhadap mayat Umi. Jadi Snoppers setelah Pak Bujang ini menebas kepala Umi. Dia menggantung kepalanya tuh dekat sarang lebah madu ya kan. Nah lantas yang jadi pertanyaannya. Dimana tuh Pak Bujang nyimpan tubuh Umi? Dan apa yang sebenarnya mau dilakukan Pak Bujang dengan tubuh Umi ini? Mau ngapain lagi sih Pak Bujang ini? Tadi kan kita sempat tuh membahas Sindai dan Arum. Yang dimana mereka menemukan gua di dalam hutan ya kan. Ternyata nih di gua ini juga Sindai itu sempat tersandung dan jatuh Snoppers. Sebelum pada akhirnya ya dia tuh terkejut. Karena di dalam gua itu dia juga melihat tubuh wanita tanpa kepala kan. Dan sebenarnya nih rupanya tubuh si Umi ini disimpan sama Pak Bujang tuh. Di dalam gua itu. Dan bukti yang menunjukkan bahwasannya itu adalah tubuh Umi ya dari model dan warna celana yang dikenakan si mayat. Karena sama persis tuh dengan celana yang dipakai Umi pada saat Umi ini berada di rumah makan bersama anak-anak yang dijualnya itu. Nah kenapa Pak Bujang menyimpan tubuh Umi di dalam gua itu? Ya dikarenakan Pak Bujang ingin agar tubuh Umi ini dipasangkan dengan kepala si juing. Dan meletakkannya di tempat yang mudah ditemukan orang banyak. Seperti yang dilakukan Pak Bujang pada sersantorik dan juing. Yaitu penemuan kepala dengan tubuh yang berbeda. Ya walaupun pada akhirnya belum sempat terlaksana tuh rencananya. Terus pada scene yang lain Pak Bujang ini sempat bilang kan ke Ipdasanja. Kalau dia itu sedang pindah dan beres-beres. Waktu aku sedang pindah kemari dan beres-beres. Ya dikarenakan gua yang biasa dia gunakan untuk menyimpan dan mayat dan kepala korban yang dibunuhnya itu gak sengaja ditemukan oleh Sindai dan Arum ya kan. Nah mau gak mau ya Pak Bujang pindah dari gua itu. Agar tidak ketahuan orang-orang tuh atas apa yang sudah direncanakan dan dilakukannya. Sosok misterius dibalik kasus pembunuhan terhadap juing aktivis Dayak. Tadi kan di awal video kita sempat membahas bahwa si Agam adalah orang yang nyuruh Sersantorik untuk membunuh laki-laki bertatu Garuda yang bernama Asraf. Jadi nih waktu Silas bertanya langsung ke Agam. Apakah si Agam ini juga nyuruh Torik untuk membunuh juing? Namun Agam malah mengatakan ke Silas tuh bahwa dia gak heran lagi kalau Sersantorik ini membunuh apai juing. Ya dikarenakan Sersantorik ini akan mengikuti siapa saja yang bisa bayar dia. Tapi kata si Agam bukan dia yang nyuruh Torik untuk bunuh juing. Lalu siapa sebenarnya orang yang nyuruh Sersantorik dibalik kasus pembunuhan juing si aktivis Dayak? Nah jadi sebenarnya orang yang nyuruh Sersantorik untuk membunuh juing ini ya si Ibda Panca Snoppers. Pada heran kan kita akan mengumpulkan beberapa bukti pada film yang dimana semua bukti itu mengarah ke Ibda Panca. Bukti pertama nih Snoppers. Coba aja tuh lihat ekspresi Ibda Panca yang tiba-tiba diam dan gak begitu respon dengan pertanyaan dari Ibda Sanja. Yaitu Ibda Panca sepertinya enggan tuh memberikan keterangan lebih lanjut tentang tubuh mayat juing. Ya malah beribka Thomas kan yang ngasih keterangan secara detail kepada Ibda Sanja tentang mayat si juing. Apalagi pas Ibda Sanja menanyakan apakah keluarga korban sudah dipanggil buat verifikasi. Eh si Ibda Panca ini malah kayak gak senang gitu kan dengan mengatakan mereka kekurangan orang tuh untuk tindak lanjut dan memanggil keluarga juing. Makin aneh aja sih lihat ekspresi Ibda Panca. Ditambah lagi Ibda Panca ini selalu mengabaikan laporan dari keluarga juing. Tentang hilangnya si juing yang gak ada kabar sama sekali. Ya kalau kita lihat dari situasinya ini memang Ibda Panca sepertinya gak suka tuh kalau kasus juing ini ditangani karena bisa menimbulkan masalah nantinya. Apalagi kalau Ibda Sanja sampai tahu detail apa yang sebenarnya sedang terjadi di perbatasan tersebut. Terus pada bukti yang kedua yaitu ketika Ibda Sanja ini sedang berdiskusi dengan Silas tuh di rumahnya Agam. Ya mereka ingin mencari keterangan lebih lanjut gitu kan mengenai human trafficking ini. Terus kata Ibda Sanja dia pernah dengar rumor tuh kalau si apai juing ini sering memprotes perkara lambatnya penanganan trafficking snoppers. Ya jelas dong aksi juing ini buat Ibda Panca mau gak mau harus menyingkirkan juing dengan cara membayar sersantorik untuk membunuh si aktivis daya ini. Kan yang kita tahu si Ibda Panca ini orang yang backing jalur perdagangan anak-anak di bawah umur ya kan. Kayak yang dikatakan Bripka Thomas pas Bripka Thomas nyergap Ibda Panca di dalam mobil. Dan pada bukti yang ketiga nih Ibda Panca ini rela tuh melakukan apa saja yang menghalangi bisnis kotornya. Ya termasuk mencelakakan Ibda Sanja dan membunuh Bripka Thomas kan. Nah kalau anggotanya aja tega dibunuhnya apalagi si juing ya kan. Mungkin menurut Ibda Panca juing ini cuma sampah tuh yang menghalangi bisnis kotornya. Jadi snoppers itulah bukti-bukti yang mengarah ke Ibda Panca tuh terkait orang yang membayar sersantorik untuk membunuh juing si aktivis daya. Oke snoppers itu dia tadi misteri-misteri pada film kebuk berduri yang udah kita pecahkan bersama-sama. Dan kalau selama pembahasan tadi banyak kesalahan dalam penyampaian serta kekurangan yang ada pada video ini, saya mohon maaf. Oh iya satu lagi, kalau menurut snoppers ada misteri pada film yang masih buat kalian penasaran dan belum sempat dibahas pada video ini, bisa snoppers sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih udah menyaksikan video ini hingga akhir dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di video aku berikutnya and bye-bye. Terima kasih sudah menonton!